Hai semuanya, bertemu lagi di course matrix dan masih bersama aku, Eltin kita sudah sampai di lesson keempat kita akan membahas operasi perkalian pada matrix yang terdiri dari perkalian skalar dan perkalian 2 matrix nah, pertama-tama konsep perkalian skalar itu artinya skalar dikalikan dengan matrix nah, caranya adalah dengan mengalihkan skalar atau konstanta tersebut dengan setiap elemen pada matrix contohnya, disini aku punya matrix A ordonnya 2x2 yang elemen-elemennya adalah A, B, C, dan D suatu konstanta dikalikan dengan matrix A misalkan konstanta K dikalikan dengan matrix A itu sama artinya seperti, setiap elemen dari matrix A ini dikalikan dengan konstanta K jadi, K dikali A, K dikali C, K dikali B, K dikali D hasilnya adalah matrix yang ordonnya masih sama dengan elemen-elemennya adalah K, A, K, B, K, C, dan K, D nah, kita ke contoh soal saja disini aku punya matrix P yang ordonnya 2x3 dengan elemen-elemennya adalah 2, negatif 1, 5, 9, 0, dan 6 kita akan tentukan berapa hasil dari 2P 2P itu berarti 2 dikali setiap elemen dari matrix P disini aku punya matrix P-nya ya yang ini dikalikan dengan 2 caranya setiap elemen dikalikan dengan konstanta ya jadi, 2 dikali 2 sama dengan 4 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2 2 dikali 5 sama dengan 10 2 dikali 9 adalah 18 2 dikali 0, 0 2 dikali 6 sama dengan 12 jadi, hasil dari 2P itu adalah ini ya nah, mudah bukan? selanjutnya, sifat perkalian skalar dengan matrix ada beberapa sifat perkalian skalar dengan matrix yang pertama adalah dia bersifat komutatif perkalian jadi, posisi tidak mempengaruhi hasil kali konstanta dengan matrix ya konstanta dikalikan matrix A sama dengan A dikali konstanta yang kedua adalah sifat asosiatif perkalian lagi-lagi, posisi tidak mempengaruhi hasil kali matrix dengan skalar konstanta kemudian, disini ada sifat distribusi skalar terhadap penjumlahan jadi, hasil kali konstanta dengan penjumlahan 2 buah matrix atau lebih itu sama saja hasilnya dengan penjumlahan dari hasil kali konstanta dengan masing-masing matrix nah, itu sederhana seperti itu kemudian, yang keempat adalah sifat distribusi penjumlahan skalar terhadap matrix jadi, hasil perkalian suatu matrix dengan penjumlahan 2 atau lebih skalar sama saja seperti penjumlahan matrix dengan masing-masing konstanta gitu nah, kita sudah selesai membahas tentang perkalian skalar matrix sekarang, tentang perkalian 2 matrix ya jadi, perkalian matrix dengan matrix ada syarat yang harus dipenuhi jika matrix A dikalikan matrix B maka, ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu A dapat dikalikan dengan matrix B jika banyak kolom pada matrix A sama dengan banyak baris pada matrix B nah, disini aku punya matrix A ya kemudian ada matrix B dan ada matrix C kita akan cek manakah dari ketiga matrix ini yang perkaliannya dapat ditentukan hasilnya gitu manakah antara A dengan B atau A dengan C yang dapat dikalikan nah, pertama-tama kita akan cek terlebih dahulu jumlah baris dan kolom dari setiap matrix ya matrix A bisa kita lihat disini matrix A itu berordo 2x3 karena dia barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3 ya barisnya 2, kolomnya 3 kemudian matrix B dia barisnya ada 3 kolomnya ada 2 nah, selanjutnya matriks C dia barisnya 2 kolomnya 2 nah, kita cek pertama-tama A dengan B bisa dilihat disini ya jumlah kolom matrix A itu sama dengan 3 sedangkan jumlah baris pada matrix B itu juga jumlahnya 3 ya berarti dia jumlahnya sama nah, berdasarkan syaratnya berarti dia memenuhi syarat ya sehingga A dan B dapat dikalikan nah, selanjutnya kita cek A dengan C kolom matrix A itu jumlahnya ada 3 baris matrix C ada 2 jumlahnya berbeda berarti tidak memenuhi syarat sehingga A dengan C tidak dapat dikalikan tidak mungkin dikalikan nah, seperti itu sudah paham tentang syarat perkalian 2 matrix? sekarang, coba kalian cari apakah ada matrix lain yang dapat dikalikan selain A dikali B coba ada tidak? kita cek bagaimana jika C dikali A ya kalau tadi kan A dikali C itu tidak mungkin sekarang, kita balik apakah C dikali A itu bisa dikalikan atau tidak? kita lihat dulu dari kolom matrix C jumlahnya 2 sedangkan baris pada matrix A itu ada 2 nah, jumlahnya sama berarti C dikali A itu bisa ya nah, dari sini kita peroleh kesimpulan bahwa pada perkalian 2 matrix itu A dikali C tidak sama dengan C dikali A ya karena akan mendapatkan hasil yang berbeda seperti itu jadi tidak berlaku sifat komutatif kalau pada perkalian 2 matrix selanjutnya, ke konsep perkalian 2 matrix nah, operasi perkalian 2 matrix dilakukan dengan menjumlahkan hasil kali elemen baris pada matrix pertama dengan elemen kolom pada matrix ke-2 contohnya, di sini aku punya matrix A yang elemen-elemennya A, B, C, dan D kemudian matrix B yang elemen-elemennya adalah E, F, G, dan H perkalian A dengan B itu diperoleh dengan cara mengalihkan, menjumlahkan hasil kali elemen baris matrix A dengan kolom matrix B kita berangkat dari baris pertama dan kolom pertama ya dari baris pertama dan kolom pertama caranya adalah seperti ini A A dikalikan dengan E ditambah C dikali dengan F jadi hasilnya adalah ini A, E ditambah C, F nah, itu disimpan di elemen baris 1 kolom 1 juga ya di pojok kiri atas kemudian yang selanjutnya misalkan baris 1 dengan kolom 2 maka hasilnya nanti ditaruh di baris 1 kolom 2 nah, kita kalikan berarti A kita ganti dulu ya, sebentar berarti A dikali G ditambah C dikali H jadi A, G ditambah C, H kemudian baris 2 dikali dengan kolom 1 ya, kita peroleh B dikali E ditambah D dikali F jadi B, E ditambah D, F kemudian baris 2 kolom 2 B dikali G ditambah D kali H jadi B, G ditambah D, H nah, disini ada catatan jika matriks berordo M kali N dikalikan dengan matriks N dikali R hasil perkaliannya itu adalah matriks yang berordo M kali R contohnya, disini ada matriks D ordonya 3 kali 2 dikalikan dengan matriks E yang ordonya 2 kali 5 maka hasil perkalian D dengan E itu adalah matriks yang ordonya 3 kali 5 jadi, disini cukup perhatikan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua ya, seperti itu kita lanjut ke contoh soal saja ya disini aku punya matriks C dan matriks D nah, hasil kali C dengan D itu diperoleh dengan cara tadi ya perkalian penjumlahan hasil kali baris matriks pertama dengan kolom matriks kedua kita mulai dari baris 1 kolom 1 ya berarti 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1 jadi 6 tambah 1 7 ya kemudian baris 1 kolom 2 3 dikali negatif 1 negatif 3 ditambah 1 kali 0 0 jadi negatif 3 tambah 0 sama dengan negatif 3 kemudian baris 1 kolom 3 berarti 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3 jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9 dan selanjutnya baris 2 kolom 1 berarti negatif 1 kali 2 negatif 4 eh negatif 2 ditambah 2 dikali 1 jadi 2 negatif 2 tambah 2 sama dengan 0 kemudian baris 2 kolom 2 negatif 1 kali negatif 1 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 0 sama dengan 0 sama dengan 1 tambah 0 1 ya baris 2 kolom 3 negatif 1 kali 2 negatif 2 2 dikali 3 6 jadi negatif 2 tambah 6 4 baris 3 kolom 1 2 dikali 2 ditambah 1 kali 1 jadi 5 kemudian baris 2 kali 2 kolom 2 maksud saya jadi 2 kali negatif 1 negatif 2 ditambah 1 kali 0 jadinya negatif 2 kemudian baris 2 kolom 3 disini 2 dikali 2 4 ditambah 1 kali 3 sama dengan 3 jadi 4 tambah 3 7 hasilnya adalah yang ini ya nah ada pun sifat perkalian 2 matriks yang pertama adalah suatu matriks jika dikalikan dengan 0 jika dia dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah matriks 0 kemudian berlaku juga sifat associatif ya kemudian sifat distributif juga berlaku disini kemudian ada matriks identitas yang bersesuaian jadi suatu matriks jika dikalikan dengan matriks identitas hasilnya adalah matriks itu sendiri A dikali identitas sama dengan identitas dikali A sama dengan matriks A itu sendiri kemudian matriks A kuadrat itu artinya perkalian matriks A dengan matriks A bukan elemennya yang dikwadratkan tapi perkalian 2 matriks A begitu begitu juga A pangkat 3 artinya perkalian matriks A sebanyak 3 kali kemudian seperti yang dicontohkan tadi ya sebelumnya bahwa perkalian A dengan B itu tidak sama dengan B dikali A jadi tidak berlaku sifat komutatif dikali A